Indonesia itu bukan negara, gak ada agama Kristen Bahkan Islam gak ada, animisme, dinamisme Lalu masuk Kucurat, masuk Islam, lalu masuk Portugis, masuk Belanda Islam adalah satu-satunya agama yang diseberkan tanpa penjajahan dan tanpa peperangan Tanpa peperangan, dimanapun, bahkan Nabi itu menaklukkan Mekah Fathul Mekah, 10.000 orang datang tanpa darah setes tumpah, takluk Kita dijajah, glory, gospel, betul kan? Itu kan penjajahan Jadi di setiap peperangan, di zaman dulu, itu selalu diminta untuk menawarkan Islam Jadi salah satu pilihannya adalah masuk Islam aman, masuk Islam selamat Salah satu pilihannya Jadi tidak hanya dipilih mati atau membayar pajak, bukan Ada pilihan lain, ada pilihan yang pertama adalah masuk Islam Kalau tidak mau ada pilihan yang kedua, membayar Cisya Cisya ini upeti Kemudian juga ada pilihan lain, jadi tawanan Untuk kemudian, di sana ada tebusan dan seterusnya Nah, maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang Termasuk Mekah Mekah itu berbeda dengan Madinah Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah Itu ada benarnya Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya Karena memang, Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat Dan kalau kita juga baca secara, maka para panglima perang, para khalifah Itu ketika mengutus prajuritnya, selalu menyampaikan agar menawarkan Islam kepada musuh Agar menawarkan Islam kepada musuh Dan itulah ketinggian di dalam jihad Bukan semata-mata mencari harta Tapi untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tawheed Dan sesungguhnya, hal yang semacam ini bukan aib Nabi SAW menyerang Mekah, itu dengan kekuatan memang Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah Banyak orang, subhanallah, menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan perutuan darah Memang benar Islam adalah satu-satunya agama yang disebarkan tanpa penjajahan atau peperangan Tanpa peperangan, dimanapun